Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para pemirsa MTA di rumah? Hari ini saya akan bahas satu topik lagi yang lebih penting lagi Yaitu tentang sebuah organ tubuh manusia yang teramat sangat keras Paling keras yang kita punya Yaitu tulang Tulang itu berada dalam tubuh manusia Dan tidak bisa kita lihat Tulang adalah penyangga Tulang sangat amat kuat Kenapa bisa kuat? Karena terdiri dari struktur-struktur penyangga yang dasyat Jadi sisi luarnya Ini seperti tangan saya Itu sangat padat Sisi dalamnya itu seperti fondasi-pondasi kecil berbentuk rongga Dan rongga-rongga itu bukan justru membuat jadi lunak Justru inilah penyangga utamanya Yaitu bagian dalamnya itu Dia seperti spons yang bikin jaring-jaring Seperti sanggaan jaring laba-laba Kenapa tetap butuh udara Tetap butuh rongga Bila tidak dikasih rongga Sungguh kita tidak akan mampu mengangkat tulang kita sendiri Sangat-sangat berat Nah rongga ada yang punya fondasi-pondasi seperti itu Ada yang tidak ada fondasinya sama sekali Tapi itu di dalam tulang Yaitu pada rongga sinus Rongga sinus itu adanya di tulang kita di kepala Di tengkorang sini Rongga sinus satu ini Sengaja Allah SWT Buat rongga tersebut Biar kepala kita bisa bergerak bebas Bila tidak kita akan sangat berat sekali Nah rongga ini bisa terisi oleh cairan lendir dan ingus dan terinfeksi Ini jadi peradangan rongga yang disebut juga dengan sinusitis Nah kembali ke tulang Tulang itu terdiri dari 226 bagian Itu terdiri dari tulang-tulang kecil dan tulang-tulang besar Tulang-tulang kecil seperti buku-buku jari ini Dan tulang-tulang besar seperti tulang paha, tulang tangan, tulang lengan, dan tulang kaki Ada lagi tulang-tulang kecil yang disebut dengan nama satu tulang Tapi sebenarnya terdiri dari puluhan tulang Yaitu tulang punggung Namanya aja satu tulang punggung Tapi sebenarnya terdiri dari 30 lebih tulang Berjejer, bersusun, membentuk satu kesatuan Nah tulang punggung ini Bukan hanya tersusun seperti itu Dia juga punya rongga khusus untuk terlewati sel-sel syaraf yang berasal dari otak kita Yaitu syaraf tulang punggung Dan itu yang membuat kita tangan kanan kiri semua bisa bergerak Jadi semua sangat berguna buat melindungi sel syaraf tersebut Itu seperti gulungan kabel yang terlindungi oleh pipa paralon Itu yang ada di tulang punggung kita Nah tulang ini Itu harus kita jaga kesehatannya Dari segi apa? Dari segi kepadatannya Ada sel, dua sel terutama Yaitu osteoblast dan osteoklas Osteoblast itu fungsinya buat merusak sel-sel yang sudah Bagian tulang yang sudah tua Jadi dirusak sama dia Osteoklas itu yang membuat tulang baru Osteoblast yang merusak, osteoklas yang membuat Jadi jumlah sel yang merusak dan sel yang membangun jumlahnya harus seimbang Dan dia bekerja terus menerus Dirusakin yang jelek-jelek dibangun yang baru Terus sedemikian rupa sampai tulang terkuat kita berhenti di usia 35 35 adalah titik terpadat tulang kita Karena setelah hit angka 35 Sel-sel osteoblast mulai lebih banyak Karena sel osteoklasnya jumlahnya menurun Jadi kepadatannya mulai berkurang dari mulai 35 Dan itu progresif terus menurun Sampai di usia 80-an Oleh karena itu sering terjadi Rongganya membesar Dan itulah yang para pemirsa kenal Dengan osteoporosis Dimana rongganya melebar Nah apakah osteoporosis hanya terjadi pada usia di atas 60? Secara fisiologis iya Tapi secara patologis bisa jadi Karena untuk osteoblast membuat sel-sel baru Itu butuh kalsium Dan itu butuh bahan baku dari makanan Nah bila makanan kita tidak mengandung banyak kalsium Maka osteoporosis bisa terjadi di usia jauh lebih muda Dan itu sudah sering terjadi di bawah 40 Sudah mulai kepadatannya berkurang Biasanya tidak langsung osteoporosis Itu disebut juga dengan osteopenia Kurangnya kepadatan tulang Dan itu mulai kerasa ngilu-ngilu Karena apa? Karena tulang tidak sekuat seperti dulu lagi Nah para pemirsa juga harus ketahui Saya masih membicarakan tulang Padahal di tulang itu ada satu lagi bagian dari tulang Yang bukan merupakan tulang Yang merupakan kesatuan dari tulang tersebut Yaitu sendi Sendi adalah gabungan antara kedua tulang Tulang itu tidak boleh beradu dengan tulang lain Itu sakit akan luar biasa Oleh karena kita butuh bantalan Bantalan ini disebut sendi Dan sendi ini lokasinya hampir di mana-mana di tubuh kita Di tempat di mana tulang bersatu Nah sendi ini bentuknya berbeda-beda Dan sendi bikinan Allah Ta'ala ini Menjadi inspirasi kita membangun bangunan Contohnya pintu Itu sendi engsel Hanya satu gerakan Di mana kita punya sendi satu gerakan? Ada beberapa Contohnya di lengan Lengan hanya satu gerakan Tidak pernah membalik ke belakang Itu patah namanya Gak bisa Jadi hanya satu gerakan Kaki juga sama Satu gerakan Lutut juga sama Satu gerakan Itu namanya sendi engsel Ada lagi Namanya sendi peluru Itu ke beberapa gerakan Lebih bebas dibanding sendi engsel Contohnya sendi bahu Kita bisa putar-putar ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri Ini namanya sendi peluru Lebih bebas Bergeraknya Yang kiri juga Ini mirip sama sendi Paha Juga bisa bergerak bebas Itu seperti peluru Bentuknya seperti ini Engselnya Sendinya seperti ini Ada lagi namanya sendi pelana Kuda Itu seperti di jari kita Bisa kanan, bisa kiri, bisa depan Bisa belakang, bisa muter Itu sendi pelana kuda Begitulah dengan Engkel kita Bisa kanan, kiri, gerak Kalau jari-jari itu sendi engsel Nah, ada beberapa penyakit yang mengenai sendi kita Juga mengenai tulang Namanya osteoartritis Nah, osteoartritis ini Itu sering rancu dengan penyakit asam urat Asam urat sendiri adalah penyakit yang paling sering terkena imbasnya Atau saya paling sering dijadikan kambing hitamnya Kalau para pemirsa pegal-pegal sedikit Disebut apa? Asam urat Kalau lagi nyeri-nyeri kepala Disebut asam urat Nyeri-nyeri kaki Asam urat Jadi tidak semuanya salah asam urat Hanya pada sendi-sendi tertentu saja Dan memang hanya menyerang sendi Tidak menyerang seluruh tulang Asam urat tidak pernah menyerang tulang Hanya menyerang sendi saja Bentuknya seperti kristal Yang harusnya dibuang lewat tipis kita Atau urin kita Yang terjadi adalah Produksi asam urat kita meningkat Karena apa? Karena asupan makanannya Jadi ginjal kita tidak sanggup membuang asam urat yang berlebih tersebut Akhirnya terkumpullah di dalam sendi-sendi itu Dan itu akan sangat sakit sekali Karena asam urat kristal, asam urat itu tajam sekali Bisa menyayat-nyayat sendi kita Dan bahkan bisa mengumpul berbentuk kalus-kalus disebut Saya pernah operasi satu Potong, asam urat itu sudah nongol Potong, bentuknya warna kristal kuning Kalau dilepas di sebuah piring metal Bunyi dia klinting-klinting gitu Saking kerasnya itu asam urat Jadi bener-bener painful sekali Sangat menyakitkan sekali Nah, beda sama penyakit osteoartritis Yang menyerang juga radang pada tulang-tulang itu Dan saya bisa contohkan Saya bisa gambarkan gini Radang osteoartritis Oh, sorry Artritis atau radang sendi Asam urat pasti menyebabkan artritis Tapi artritis belum tentu gara-gara asam urat Seperti itu Jadi asam urat bukan hanya salah satu faktor penyebab radang sendi Banyak faktor-faktor lain Selain asam urat, apa dong yang kedua terbanyak? Adalah penurunan ketebalan lapisan sendi Jadi kalau kita pernah lihat tulang rawannya ayam yang kita makan Seperti itulah sendi kita Si tulang yang rawan itu yang warna putih itu Itu makin lama menipis, 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 menipis Akhirnya mulai beradu tulang dengan tulang Dan itu disebut osteoartritis Dan itu sakit sekali Nah, apakah mungkin tidak beradu? Tidak mungkin Karena tulang khususnya lutut Itu adalah penyalur beban berat dari badan Diarahkan ke telapak kaki via sendi lutut Jadi sendi lutut pasti sangat terpengaruh Khususnya saat naik tangga Khususnya lagi saat turun tangga Itu akan sakit sekali pada osteoartritis Artritis khususnya Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Untuk menjaga tulang dan sendi kita Tapi yang para pemirsa perlu ketahui lagi Adalah wanita itu lebih sering terkena radang sendi dibandingkan pria Itu jumlahnya 3 banding 1 Jadi wanita lebih riskan terhadap radang sendi tadi Berikutnya adalah kekurangan kalsium dari asupan makanan Yang paling sering terkena adalah sendi-sendi kecil terlebih dahulu Seperti jari-jari, jari-jari kaki Itu yang terlebih dahulu kena baru jari-jari yang sendi-sendi besar Biasanya mulai dari usia 35 Terus sampai memburuk di usia 50 tahun lebih Bila kita contohkan Dan paling mudahnya para pemirsa di rumah mungkin perlu melakukan ini Tangan diangkat Lalu diteku Semuanya Lalu ditarik ke belakang Nah ini harus nyatu Bila bisa nyatu seperti ini Itu artinya sendinya masih baik-baik saja Bila ditarik ke belakang ini mulai nyeri-nyeri Mulai perlu diperhatikan sendinya Tuh ya Kalau dilepas dengan gampangnya itu masih aman Kalau kaku Nah itu mulai terganggu Biasanya ciri khasnya adalah 20 menit ketika bangun pagi Itu pasien-pasien dengan osteoartritis Akan susah diluruskan jempolnya nih Pelan-pelan seperti itu Nah apa bedanya sama Radang yang parah Itu bisa seharian full Terus apa yang perlu dilakukan Untuk orang Olahraga apa yang bisa Dilakukan untuk orang-orang yang punya radang sendi Hanya boleh Yang Low impact Artinya tidak Hentakan-hentakannya tidak begitu parah Contohnya adalah Berenang Yoga Sepeda Statis Sepeda yang di tempat Sama tai chi Pelan-pelan gitu Itu harus tetap bergerak Tidak boleh lagi Angkat beban Tidak boleh lagi Lari Tidak boleh lagi tenis Tidak boleh lagi basket Tetapi buat kita-kita yang sehat Semua itu harus dilakukan Khususnya berlari Karena setiap kita berlari Itu ada hentakan-hentakan Yang akan tanda kutip merusak Sel-sel yang di dalam rongga tadi Sehingga akan dibuat baru Dan tulang yang baru itu Jauh lebih kuat Dibanding tulang yang sebelumnya Contohnya Saat kita patah Tulang Sel bentukan barunya itu Jauh lebih padat Dibanding tulang yang sesungguhnya Itu yang sering terjadi Nah sekarang Makanan-makanan apa saja Yang bisa Membantu Atau kalsiumnya cukup tinggi Saya lebih suka Ikan yang Yang kita makan Bersama tulangnya Dengan jumlah besar Yaitu ikan teri Mungkin perlu dimasak Tidak dalam Sangat asin gitu Teri biasa saja Itu karena ada tulangnya Dalam situ itu Kalsium tinggi Yang kedua Buah-buahan Lucunya brokoli itu Kalsiumnya tinggi Tapi juga beberapa Tidak kuat dengan asam urat Jadi kita bisa Sortir Mana yang menyebabkan asam urat Mana yang enggak Tapi untuk orang-orang tertentu Asam uratnya tidak ketemu Jadi boleh dimakan Untuk Kesehatan tulang dan sendi Susu juga bagus Tapi hindari susu yang tinggi gula Susu kental manis Pemerintah sudah menyebutkan Tidak boleh lagi disebut Susu kental manis Karena itu Susunya Atau proteinnya Paling cuma 1 gram Gulanya yang banyak 19 gram Jadi hampir 20 kali lipat Gulanya Dibanding proteinnya Jadi Sekarang disebutnya dengan Krim kental manis Tidak boleh disebut lagi Susu kental manis Terus Apa lagi yang bisa kita lakukan Untuk menjaga kesehatan tulang kita adalah Dengan tidur yang cukup Tidur yang cukup Itu sangat membantu Perbaikan perbaikan tulang Setelah kita beraktifitas seharian Minim berapa lama? 6 jam Itu yang bisa dilakukan Untuk perbaikan tulang Kira-kira demikian Yang bisa saya sharingkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih